Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel PediFurniture Pada video kali ini saya kedatangan amunisi Baru yaitu Mesin paku tembak listrik dari Modern Nah, mesin paku tembak listrik ini Adalah mesin paku tembak Yang sumber tenaganya itu berasal dari Arus listrik Tidak seperti biasanya ya Biasanya saya menggunakan mesin Paku tembak yang sumber tenaganya itu Berasal dari angin atau Melalui kompresor Dan untuk video kali ini Kita akan fokus kepada mesin paku tembak Listrik ini Nanti akan kita buka dan juga akan kita Tes sedikit bagaimana Feelnya untuk pengerjaan Furniture Oke, mari langsung saja Kita lihat lebih dekat Mesin paku tembaknya Oke, sebelum kita buka Boxnya Disini tertulis pada Bagian luar boxnya Yaitu Modern Paku tembak listrik Staples listrik Electric Taker Dengan model M30FU Nah, seperti ini ya Dan oke Mari langsung saja kita buka Boxnya Nah, disini yang pertama ada kartu garansi dari Modern Ini ya Ini ya Ada kartu garansi dari Modern Kemudian Unitnya kita angkat Ini dia unitnya Dan kemudian Disini ada bonus Paku ya Bonus paku Staples dari Modern Ini Habis ya Kosong Nah, ini dia mesin paku tembak listriknya dari Modern Kalau dilihat dari desainnya Desain dari bodinya itu sangat keren ya Sangat gagah Perpaduan antara Hijau-hijau tua dengan hitam Sangat keren Nyaman dipegang Nah, perhatikan ini ya Untuk cara membukanya Disini ada Switch ya Untuk membuka Untuk membuka tempat Pengisian pakunya Seperti ini Kemudian bagian bawah sini terdapat Switch on off nya Nah, kemudian ini adalah pengaturan Pengaturan untuk Tekanan dari Paku tembaknya Jadi, kalau misalnya kita ingin Tekanan paku tembaknya itu Kuat Kuat Maka kita bisa memutarnya Sesuai dengan Arah tanda panah ini Nah, seperti ini ya Kemudian ini Trigger nya Nah, kemudian disini ada Safety nya Safety dari mesin Paku tembaknya Nah, jadi penggunaan Safety nya ini Harus ditekan dulu Kemudian Baru kita tekan Trigger nya Nah, kemudian untuk Bill quality nya Bagus ya Padu Untuk body dari Mesinnya ini sendiri Plastik Terbuat dari plastik Dan untuk handle nya Sudah ada grip nya Grip karet ya Jadi, sangat nyaman Untuk dipegang Kemudian bagian Tempat penggisan pakunya Ini terbuat dari Besi Nah, disini ada juga Bonus Kunci L ya Atau kunci heksagonal Dan untuk seluruhan Oke ya Untuk seluruhan Ini menurut saya Sangat keren Dan oke Mari langsung saja Kita tes sedikit Bagaimana penggunaan Mesin Paku tembak listrik ini Nah, oke Kita colokkan dulu Kabel nya Nah Setelah kita Colokkan kabel nya Kemudian Kita coba dulu Menggunakan Paku lurus ya Paku lurus Sepertinya ini F25 Nah Kita masukkan Kedalam Tempat penggisan pakunya Kemudian kita Didekan Switch nya Sekarang kita Coba Mantap ya Kita coba Dengan yang ini Nah Seperti ini ya Kemudian kita coba Dengan Kemudian Kemudian kita Kurangi ya Kita kurangi Dari Yang paling rendah ya Kita coba dulu Nah Masuk Kemudian kita Tambah Setengahnya ya Dan kemudian Kita Fullkan Untuk tenaganya Mantap ya Nah Oke Sekarang kita Coba yang Model U Paku U Atau Biasanya yang disebut Dengan 422J Kita coba Nah Untuk Minimalkan dulu Untuk Pengaturan paling rendah Kita lihat ya Pakunya itu Tidak Masuk ya Atau Tidak tenggelam Ya Seperti ini Bisa dilihat Kemudian kita coba Lagi Dengan tingkatan Yang sedang Nah untuk yang Pengaturan yang sedang Lumayan ya Hasilnya Sudah Kelihatan Masuk Sudah kelihatan Rata Dengan Permukaan Kayunya Kemudian kita putar Lagi Dengan pengaturan Yang paling tinggi Mantap Hasilnya Kita coba Lagi Mantap Hasilnya Untuk Tingkatan yang Paling Tinggi Setelan yang Paling tinggi Dari pengaturan Tekanannya Itu Untuk Hasilnya Bisa Masuk Seluruhnya Masuk Kedalam Kayunya Tidak Rata Dengan Permukaan Kayu Tapi Pakunya Itu Lebih Dominan Masuk Kedalam Sekitar 2 Atau 3 Millimeter Seperti ini Nah oke Sudah kita lihat Bersama Tadi ya Tentang Mesin Paku Tembak Listrik Dari Modern Ini Untuk Secara Keseluruhan Enak Digunakan Enak Digunakan Dalam Pengerjaan Turniture Ataupun Perkayuan Dan Apalagi Untuk Pengerjaan Di Lapangan Untuk Pengerjaan Di Lapangan Itu Sangat Mudah Karena Kita Tinggal Menyolokkan Saja Ke Sumber Aos Listrik Yang Ada Sehingga Mesin Paku Tembak Ini Bisa Kita Bawa Kemana Mana Tanpa Membawa Mesin Kompresor Dan Sebagainya Jadi Untuk Pengerjaan Di Lapangan Ini Sangat Recommended Bagi Pengerjaan Furniture Ataupun Berkayuan Dan Kemudian Untuk Harganya Disini Mesin Paku Tembak Listrik Dari Modern Ini Saya Beli Seharga 500 Ribuan Atau Lebih Pasnya Sekitar 550 Ribuan Jadi Untuk Mesin Paku Tembak Listrik Modern Ini Menurut Saya Sangat Murah Karena Dengan Harga 500 Ribuan Kita Sudah Mendapatkan Mesin Paku Tembak Yang Multifungsi Bisa Dua Fungsi Yang Pertama Itu Bisa Untuk Paku Lurus Atau Paku Jenis I Paku Jenis I Kemudian Bisa Juga Untuk Paku Jenis U Atau Biasa Disebut Dengan Paku 410J Atau Sampai 422J Jadi Mesin Paku Tembak Ini Multipungsi Bisa Untuk Dua Jenis Paku Yang Akan Kita Gunakan Untuk Furniture Nah Selain Itu Mesin Paku Tembak Ini Sudah Dilengkapi Dengan Safety Ataupun Pengaman Jadi Kita Tidak Sangsi Pada Saat Menggunakannya Nah Oke Terima kasih Telah menonton video ini Semoga Videonya Bermanfaat Bagi sahabat Semuanya Dan Selalu berkarya Terima kasih